Tim dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik Medan berhasil mengoperasi transplantasi ginjal terhadap pasien kakak beradik dalam waktu 3 jam. Operasi transplantasi ginjal kepada pasien kakak beradik yang berhasil dilakukan tim dokter Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik Medan dan tim Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dinilai lebih ideal dibandingkan dengan perawatan dialisis atau pecuci darah. Penanganan ini membuat waktu yang cukup singkat untuk proses penyembuhan, sehingga transplantasi ginjal menjadi perawatan yang paling ideal. Sedangkan terapi dialisis cuci darah hanya sebatas perawatan dan bukan penyembuhan yang harus dilakukan terus-menerus. Operasi transplantasi ginjal yang berlangsung di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik Medan ini merupakan yang kelima kalinya dan dilakukan dalam waktu 3 jam. Meski dengan kelengkapan alat yang cukup, namun dalam operasi ini selalu terkendala sulitnya memperoleh donor. Ketua Tim Kerja Transplantasi Ginjal, Dr. Awi Tamrin Nasution mengatakan, tingkat keberhasilan transplantasi ginjal mencapai 90 persen. Proses operasi berjalan lancar. Kedua pasien saat ini masih menjalani perawatan di ruang ICU. Semuanya terjadi dalam waktu tertisar 5 menit, itu setelah dicangkaukan urin keluar. Ini berhasil. Berhasil sampai sekarang kondisi pasien juga sehat, baik donor maupun residen. Jadi saat ini kita rawat sementara di ICU untuk monitornya. Sementara keluarga pasien Dewi Sida Butar mengatakan, keluarga sempat kebingungan untuk memutuskan apakah akan mengikuti operasi transplantasi ginjal sebab pendonor yang belum ada dan masalah biaya. Di Indonesia penyebab terjadinya gagal ginjal disebabkan oleh hipertensi dan diabetes melitus. Kedua penyebab ini sangat dibengaruhi oleh genetika dan pola hidup. Tim Liputan Kompas TV Medan Sumatera Utara